Pengadilan Agama Manukwari kelas 2B bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manukwari meluncurkan aplikasi Sika Suwari bertempat di Aula Kantor Pengadilan Agama Manukwari pada Kamis 7 Maret. Aplikasi Sika Suwari mempermudah pelayanan administrasi kependudukan pasca urusan di Pengadilan Agama Manukwari seperti pengurusan akta cerai, update KTP, dan update kartu keluarga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Papua Barat, Kresen Siawati. Silahkan rekan Wati. Baik, rekan mei dan tribunas dari Manukwari dapat saya laporkan bahwa saat ini pengurusan untuk memperbarui data kependudukan pasca putusan pengadilan agama Manukwari semakin dipermudah dengan adanya aplikasi Sika Suwari yang baru saja diluncurkan oleh pengadilan agama Manukwari bersama dengan Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Manukwari hari ini Kamis 7 Maret dari B4. Dengan adanya aplikasi Sika Suwari ini, maka masyarakat yang mempunyai perkara di Pengadilan Agama Manukwari pasca putusan atau ikrah, maka dan setelah akte cerainya keluar untuk mengubah status perkawinannya di kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga, tidak perlu harus ke kantor Diksduk Capil Manukwari lagi karena semuanya bisa diurus secara online dengan aplikasi Sika Suwari ini. Kemudian data digitalnya dikirim nantinya ke Diksduk Capil Manukwari untuk dicetak KTP dan kartu keluarganya. Dengan hal ini mempermudah karena diakui sendiri oleh Kepala Diksduk Capil Manukwari bahwa masyarakat Manukwari pada umumnya, sebelum dengan adanya aplikasi Sika Suwari ini, sering menunda-nunda kedatangan ke kantor Diksduk Capil Manukwari sekadar untuk mengubah status dari kawin menjadi cerai hidup di kartu tanda penduduk maupun kartu keluarganya. Untuk itu aplikasi Sika Suwari ini diluncurkan dan akan disosialisasikan terus kepada masyarakat Manukwari setelah ini. Baik, Rekan Mei itu yang bisa selaporkan dari Manukwari. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Rekan Wati atas laporan Anda dan Tribunar Swartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Manukwari berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini Pengadilan Agama Manukwari dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manukwari meluncurkan sebuah aplikasi yang kami nama Sika Suwari. Sistem Kerjasama Pengadilan Agama Manukwari dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, Sika Suwari ini jadi kegunaannya adalah kita tentunya latar belakangnya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Dalam artian memberikan pelayanan yang prima. Nah, apa yang kita layani adalah produk. Baik produk di Pengadilan Agama ketika para pihak yang sudah berstatus berserai maka kita akan mengeluarkan produk kami namanya Akta Cerai. Nah, pada yang sama masyarakat itu untuk memudahkan meminimalisir administrasi mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!